Hai baik jumpa lagi di channel seperti pada video ini saya akan berbagi saja ya Bagaimana cara kita menggunakan cat semprot dari merek diton spray paint ya Nah ini jenisnya cat dasar ya untuk ini karena disini kodenya sendiri primer gray artinya cat dasar atau cat primer dengan warna abu-abu ya jenis catnya sendiri yaitu acrylic square paint untuk interior dan exterior application katanya Nah jadi penggunaan cat primer ini adalah untuk mendasari ya sebagai cat dasar sebelum kita melakukan pengecatan selanjutnya dengan cat top part atau cat utama gitu ya Jadi biasanya kalau misalnya cat dasar atau ada keterangan cat dasar ataupun primer kayak gini ya tidak hanya warnanya saja ya di sini ada peruntukannya nih untuk peralatan rumah kulkas helm sepeda motor dan bahkan mobil ya di sini kemudian bagian belakangnya ini ada cara penggunaan peringatan penggunaan dan sebagainya ya oke langsung saja kita coba ini baik sebelum digunakan ini pastikan dikocok-kocok dulu ya selama kurang lebih satu menitnya bebas ya mau dikocoknya begini ataupun begini ya di bagian tutupnya sendiri ada keterangan primer gray seperti ini ya dicopot Hai jadi ini tinggal kita masukkan nah warnanya seperti itu ya jadi abu muda ya orangnya itu Oke sekarang akan saya coba aplikasikan cat dasar dari diton spray pen ini ke apa casing dari komputer nih Nah ini sudah saya memplas dan sudah saya bersihkan dari kotoran jadi ini rencananya mau dicat ulang untuk bagian bawahnya karena mudah berkarat ya tetapi sebelumnya saya akan pakai cat dasar dulu ya supaya lebih kuat ya karena ini permukaannya agak licin biasanya kalau kita langsung timpa dengan cat utama tanpa cat dasar seperti itu biasanya akan mudah ngeletek nanti oke jangan lupa dikocok-kocok dan ini kita semprotkan tipis aja dulu ya cara menyemprot nah itu jangan memusat di suatu tempat jadi kita bisa ratakan dengan tangannya oke seperti ini hasilnya ya ini belum kering kita tunggu dulu 10 menit dan nanti kalau misalnya kita pengen lebih tebal ini bisa kita semprotkan dua kali ya sebelum pengecatan selanjutnya seperti itu tapi untuk satu kali penyemprotan juga saya rasa cukup baiklah ini cuma di beberapa bagian memang masih kelihatan ya ini bekas karat nih jadi nanti kalau mau bagus ya harus dua kali pengecatan oke ini dia hasil pengecatan satu kali dengan diton cat primer ya ini udah agak kering nih nah jadi karakteristik dari cat dasar itu yang pertama adalah warnanya tidak mengkilat ya alias ngedop di sini kemudian di sini kalau dipegang itu agak kasar beda sama cat top coat atau cat utama ya yang dipegang biasanya halus ini agak kasar jadi fungsi dari kekasaran ini mungkin supaya nanti cat utama itu lebih bisa merekat ya dengan benar gitu dengan lebih kuat oke sekarang saya akan saya coba aplikasikan lapisan pengecatan kedua ya atau lapisan kedua nih langsung saja kita cat nah jadi untuk pengecatan yang baik itu sebaiknya ya dilakukan bertahap ya beberapa kali tapi ini hanya untuk review saja dan untuk contoh ya baik semoga video ini menginspirasi ya jangan lupa like dan subscribe terima kasih telah menonton